Halo, Salfir Ayo mendengarkan pantun Injili bersama Salfi dari Kota Tual, Maluku Berdasarkan bacaan hari ini, Sabtu 8 Juli 2023 Diambil dari Injil Matius, Pasal 9, Ayat 14-17 Wajahnya putih tidak biasa Apakah karena pemakaian bedak? Kami dan orang Parisi berpuasa Mengapa menurut-menurutmu tidak? Tak biasa berkendara dengan mobil Saat jalan, berkelok semakin terasa Saat mempelai laki-laki diambil Saat itulah mereka berpuasa Olahraga baik untuk paru-paru Tetapi harus tetap tahu batasnya Anggur baru disimpan di kantung baru Supaya terpahihara keduanya Salam vivat berbagi hidup dari sang kehidupan Puasa biasanya menjadi lambang dari sebuah pengendalian diri Karena seseorang memiliki intensi tertentu Utamanya orang yang berpuasa bertujuan Untuk memperdalam kehidupan rohani batin Dan membangun kesadaran terhadap diri sendiri Semakin orang sering berpuasa dan hening Maka hatinya dan jiwanya akan semakin peka terhadap bimbingan Allah Sehingga ia mampu melihat masalah-masalah dan dunia dengan objektif Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang mengajar para murid Mengenai makna puasa Yesus tidak ingin para murid hanya melihat puasa Sebagai sekedar rutinitas lahiria Yesus menekankan soal relasi yang dibangun dengan Allah Melalui puasa Yaitu kedekatan batinia Sikap berpasrah pada Allah Dan percaya pada penyelenggaraannya Menjadi titik pertumbuhan rohani seseorang Melalui praktek-praktek kesalahan Seperti puasa Mati raga Amal kasih Dan lain-lain Kita mengharapkan belas kasih Allah Melimpah dalam hidup kita Dalam puasa Kita dilatih Untuk sedikit demi sedikit Menyadari Bahwa Allah selalu hadir Dalam saat-saat tersulit dalam hidup kita Yesus menyampaikan Perumpamaan anggur baru dalam kantong baru Anggur baru dalam kantong baru Adalah lambang suatu kehidupan baru Yang dilahirkan dalam diri seseorang Ketika seseorang Mengalami Pernah disentuh oleh Allah Maka ia akan meninggalkan kebiasaan dan hidup yang lama Untuk meraih kasih Allah yang berharga Suka cita Suka cita Suka cita Ketulusan Pengabdian tanpa pamrih Pengorbanan Pengorbanan adalah anggur baru Kantong baru adalah hidup dan hati yang terbuka untuk menerima kehendak Allah Mari kita mohon rahmat Allah Agar kita mampu memiliki anggur baru dan kantong baru dalam hidup kita Semoga pagi Selamat berakhir pekan Sambil sementiasa berupaya hidup secara baru seturuh peladan Kristus Salam Seraja Berkah Dalam Salam Seraja